Baik, ini untuk kromatografi Kemarin pada saat pertemuan sudah saya jelaskan Tentang sejarahnya, kemudian tentang proses Ini kromatografi kolom yang akan memisahkan senyawa Seperti itu Kemudian ini misalnya senyawa yang berwarna merah dan hijau akan terpisah Maka merah nanti akan ditampung sendiri, yang hijau sendiri Diingat ada dua fase, fase diam dan fase gerak Kemudian ini adalah mekanisme pemisahannya Kenapa kok terpisah kemarin Kemudian dasarnya pada sifat fisika kimia molekul Penggolongannya itu dari segi fase diam dan fase geraknya Kemarin juga sudah Dari aspek fase geraknya, kemudian nanti dari aspek fase diamnya Kemudian diingat ya fase normal dan fase terbalik Kata kuncinya adalah fase normal, itu fase diam polar Yang lainnya silakan nanti disesuaikan Penggolongannya Kemarin ada beberapa pengembangan-pengembangan dari kromatografi Dan beberapa penggunaannya, seperti itu bedanya apa Di sini ada silakan dibaca kembali Kemudian Ini gambaran adsorpsi Yang ini gambaran pemisahan berdasarkan molekulnya Besaran molekulnya Ini size exclusion Kemudian ini yang partisi Ini terkait dengan silika Diingat bahwa permukaan yang berperan itu adalah Kukus silanolnya Akan melalui ikatan hidrogen Jadi dia akan memiliki interaksi dengan senyawa-senyawa yang Tentunya memiliki elektronegatifan juga Elektronegatifan yang cukup besar dari molekul Senyawa yang mau dipisahkan Melalui ikatan hidrogennya Paitu ada amina misalkan Atau karbuksilat Atau gugus fungsi yang lain Yang jelas selain karbon Kemudian ini tentang bondit face silika gel Kemarin Jadi pada silika OH-nya hidroksilnya ini Dibondit Dibondit diikat dengan Alkylsilil Seperti ini Airnya bisa macam-macam Kemarin sudah saya contohkan bahwa Ini umum Diaplikasikan di HPLC misalnya Ini jenis-jenisnya Ada C1 Berarti ketambahannya Ketempelannya seperti ini SI CH3 Di sini CH3 CH3 Kemudian R-nya ini Bisa bervariasi C18 ini yang sangat berkenal Atau disingkat dengan ODS Oktadesil silan Atau RP Reverface 18 Atau Liquid Chromatography 18 Jadi karena ini rantainya Rantai C Begitu ya Jadi konsistensinya itu Cenderung cair Makanya ini liquid Chromatography Jadi inilah yang Mekanisme partisi Begitu ya Ini rantai C-nya Ini akan Membentuk selapis cairan Yang diikat Atau dibonditkan Di silika Begitu ya Oke ini tujuan Chromatography Jadi ada analisis Qualia Ada kuanti Ada juga prepa Pratif Nanti di Ingat-ingat lagi ya Nah kemudian Masuk ke KLT Ini yang paling banyak Diaplikasikan dalam praktikum Ya Fitokimia Atau penelitian-penelitian Oke ini kemarin sudah Ya terkait dengan Retensi ya Bagaimana menghitung Jarak Ya Jarak tempuh dari suatu senyawa Jangan lupa dibuat Kotak Kemudian di Tarik diagonal ya RF Kemudian bisa juga HRF Bisa juga Ada beberapa KLT ya Terutama yang ke arah Pola kromatogram Begitu menggunakan Satuannya RX Ya Jadi Perbandingan Jarak tempuh dari senyawa Dengan Standar yang digunakan Kemudian faktor yang mempengaruhi Silahkan dibaca Fase diam yang Sering digunakan ya Jadi adsopsi Bisa silica gel alumina Atau kiselgur Kemudian partisi Bisa cellulosa Ya kenapa kok cellulosa partisi Nah kemarin sudah disinggung Jadi cellulosa itu Polihidroksi ya Di permukaannya Nah hidroksinya itu bisa mengikat Menarik Lembab udara ya Lembab-lembab di udara Sehingga nanti itu bisa Berinteraksi dengan Senyawa Yang akan Dibisahkan Nah silica gel itu juga Karena dia silanol ya Permukaannya juga hidroksil Itu juga bisa ya Mengikat lembab Nah tetapi memang Kalau silica gel ini kan Sebenarnya harapannya itu adalah Melalui mekanisme adsopsi Maka sering di jurnal-jurnal Begitu ya Itu tekniknya adalah Dengan Silica dilakukan Konaktifan terlebih dahulu Istilahnya begitu ya Diaktifkan Nah artinya diaktifkan itu apa Lembabnya itu dikurangin Dengan cara di oven Ya jadi di Silica gel yang diaktifkan Berarti maka Lembab yang ada di permukaannya itu Dihilangkan supaya nanti Zatnya itu benar-benar Berinteraksinya adalah Dengan permukaan silanolnya itu Ya jadi tidak ada Air yang akan Mengganggu proses interaksi Antara Sample dengan silica gelnya Ya permukaan silanolnya Oke kemudian ada penukaran ion Pesin dan selosa penukar ion Atau kromatografi gel Ini penyaringan gel kemarin Juga disilahkan ya Dengan sepadex Atau dengan biogel Oke jadi silica gel ini Yang paling sering dipakai Ya jadi jenis absorbent Yang sangat aktif Dan bersifat sangat Higroskopis tadi ya Bisa menyerap Lembab tadi ya Sehingga sering nanti Diaktifkan terlebih dahulu Kemudian beberapa jenis Silica gel yang beredar Di pasaran ya Silica gel dengan pengikat Ya yaitu kalsium sulfat Ya atau sering disebut dengan Silica gel G Tapi juga ada silica gel dengan pengikat Menggunakan pati Itu silica gel S Nah jadi pengikat ini untuk apa Bukan mengikat ke arah senyawanya Begitu ya tetapi Membantu merekatkan antara silica Begitu ya silica dengan penyokongnya Ya bisa penyokongnya itu bisa aluminium Atau penyokongnya kaca ya pada lempeng silica gel Kemudian silica gel bisa dengan pengikat dan Atau dengan penambahan indikator fluoresensi Ya sering disingkat dengan silica gel GF254 Seperti ini ya ini G nya Gipsum nya Kemudian F nya ini fluoresensi Dalam bahasa Inggris ya fluoresensi Begitu ya tapi kita Di Indonesia kan itu dengan indikator fluoresensi Tapi kadang identitas ini ya Itu juga sering silica gel 60F Begitu ya jadi Tidak menggunakan G Itu ya tapi 60 itu Ukuran partikel dari silikanya Begitu yang direkatkan pada penyokong lempeng Nah jenis ini bisa berfluoresensi kehijauan Di bawah sinar UV pendek UV pendek itu 254 Kalau UV panjang itu 366 Nah indikator yang umum adalah Kadmium sulfat atau mangan timah silikat Ya indikator fluoresensi itu Ya jadi termasuk Senyawaan organik begitu ya Senyawaan organik Yang dia bisa Menyerap UV kemudian dia mengalami Yang namanya fluoresensi Ya fluoresensi Pada saat di Sinari oleh UV 254 Kemudian ada silica gel tanpa pengikat Silica gel H Atau silica gel N Kemudian silica gel tanpa pengikat Tetapi dengan indikator fluoresensi Ya tadi ya misalnya Silica gel 60F254 Misalnya seperti itu Berarti kan tidak menggunakan pengikat Kemudian ada juga silica gel Untuk pemisahan preparatif Ya tentunya adalah Lempengnya ini akan lebih besar Kemudian lebih tebal juga Ya karena berfungsi untuk Memisahkan dan Hasil pemisahannya nanti bisa Dengan dikerok Kemudian dilarutkan dalam pelarut yang Sesuai ya dengan preparatif Kemudian alumina ini juga merupakan Absorben dengan aktivitas tinggi Alumina untuk KLT bersifat basah Itu kalau PH9 Nitral 7 Dan asam PH4 Ya ini juga ada tipe CHPF Nah untuk pemisahan senyawa Yang kurang polat Jadi setelah melakukan Deaktifasi penuh Dapat untuk Memisahkan senyawa Hidrofil yang kuat Ya misalnya Gula atau asam amino Seperti itu Jadi tidak Bisa dipaksakan dengan Ya jadi setelah Diaktifasi penuh Ya dengan di oven Misalnya ya Oke dapat untuk senyawa Hidrofil kuat Seperti gula dan asam amino Kemudian selulosa Untuk KLT mekanismenya Sama dengan Kromatografi kertas Ya bedanya adalah Pada panjang serat KLT seratnya lebih pendek Sehingga difusi rendah Dan noda lebih kecil Kemudian jenis selulosa Itu ada Serat asli MN300 Dan ada selulosa Mikrokristal Ini adalah api sel Ya ini digunakan Untuk pemisahan Senyawa yang hidrofil Nah ini kalau diingat Kemarin pada saat Praktek screening Ketukimia Yang menggunakan selulosa Itu adalah Untuk glikosida Glikosida Floponoid Begitu lempengnya Adalah lempeng selulosa Kemudian fase gerak Ya ini beberapa Fase gerak Ini adalah urut Dari yang Hidrofil Sampai ke Lipofil Air itu yang paling Hidrofil Yang paling polar Kemudian disini Ada PE Petroleum Minyak parafin Ini adalah yang Paling non Polar Kemudian Kemudian Pemilihan Fase gerak Disesuaikan dengan Kemampuan Membentuk ikatan hidrogen Dari satu seri Dari hidrofil Sampai hidrofob Kemudian kombinasi Pelarut Mungkin saja Untuk mencari Sebuah sistem Kemudian Dicari Sistem yang Cocok Ya Elusi Dalam kromatografi Itu ada Elusi Naik linier Ya ini Seperti biasa Ya Tapi juga bisa Elusi Menurun Atau horizontal Ya tentunya Desain Chamber Atau alat Yang dipakai Itu Khusus Ya tidak bisa Dengan yang Seperti yang ada Di lab Begitu Kemudian Pengembangan Dua dimensi Ini menggunakan Dua fase gerak Kemudian Elusi Cirkuler Ya jadi Melingkar Begitu Kemudian Jadi titik Totalnya Jadi biasanya Lempengnya itu Bentuknya lingkaran Ya Bentuknya Lingkaran Ya jadi Bentuk lingkaran Seperti itu Kemudian Ada titik Tengah Ya ini Untuk totolannya Nah kemudian Nanti dilakukan Elusi Maka Ini nanti Akan terpisahkan Secara Melingkar Ya jadi Ini titik Totolannya Di tengah Ya nanti Senyawa itu Akan Ber Berpindah Ya jadi nanti Bisa Membentuk Pita-pita Lingkaran Begitu Kalau disitu Memang ada Pecahnya Kemudian Pengembangan Beberapa kali Dengan fase gerak Sama Atau bisa juga Dengan fase gerak Yang berbeda Nah untuk Identifikasi Ini awalnya Tentu Sinar tampak Terlebih dahulu Dicek Ada warna-warna Spesifik Tidak di sinar tampak Kemudian UV Bisa UV254 Atau UV366 Kemudian Dipertegas Jadi dipertegas Dengan penyemprotan Reaksi Ya Jadi Misalkan Ya jadi Untuk senyawa Begitu ya Ini kita Untuk penampakan Di UV254 Misalnya Ya Jadi Lempengnya Itu akan Berfluoresensi Kehijauan Ya Biasakan Kalau Mendokumentasikan Begitu Di sampingnya Dengan penggaris Ya Supaya Skalanya itu Terlihat Ya Skalanya terlihat Oke Kemudian Di sini ada Terjadi Peredaman Fluoresensi Istilahnya Ya Peredaman Fluoresensi Jadi Biasanya Warna-nya adalah Keunguan Begitu Yang lebih Bekat lagi Bisa Mengarah Sampai Kehitam Begitu Tetapi Kalau Konsentrasinya Tidak Begitu Besar Berarti Dia Keunguan Kenapa Keungu Jadi Kita Ingat Lagi Bahwa Prinsip Lempeng Ini Adalah Dia Memiliki Indikator Fluoresensi Dimana Indikator Fluoresensi Ini Di Sinari UV254 Maka Dia Akan Tereksitasi Ya Energi Tingkat Energinya Itu Akan Tereksitasi Ke Lebih Tinggi Kemudian Akan Terjadi Penurunan Kembali Ke Energi Yang Tingkat Energi Yang Lebih Rendah Jadi Ini Terkait Elektron Yang Ada Pada Senyawa Tadi Yang Menyerap Tadi Jadi Mekanisme Fisika Berbicara Perpindahan Perpindahan Energi Dari Sebuah Elektron Yang Ada Pada Suatu Molekul Dia Bisa Berpindah Ke Tingkat Energi Yang Lebih Tinggi Begitu Tapi Itu Hanya Sebentar Maka Dia Akan Kembali Ketingkat Dasarnya Lagi Tetapi Dengan Ada Emisi Berupa Sinar Nah Misalnya Seperti Itu Nah Jadi Senyawa Apa 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 Yang Bisa Terlihat Disini Jadi Adalah Senyawa Yang Memiliki Gugus Chromopor Gugus Chromopor Itu Apa Gugus Yang Memiliki Ikatan Rangkap Terkonjugasi Misalnya Kalau Metabolik Sekunder Seringnya Kebanyakan Karena Ada Bensin Disitu Dimana Kita Tahu Struktur Bensin Ada Ikatan Rangkap Terkonjugasinya Jadi Dia Memiliki Gugus Chromopor Yang Akan Bertanggung Jawab Terhadap Kemampuan Senyawa Ini Menyerap Sinar UV 254 Nah Kemudian Setelah Itu Senyawa Ini Tentunya Juga Akan Mengalami Kembali Ketingkat Dasar Tetapi Dia Tidak Mengalami Emisi Atau Pengeluaran Cahaya Sehingga Bercak Yang Timbul Disini Adalah Peredaman Florsensi Nah Siapa Yang Diredam Tentunya Adalah Kita Logika Jadi Ini Ada Apa Namanya Selapis Tipis Sediam Dimana Disitu Ada Indikator Floresensinya Kemudian Setnya Itu Terabsorpsi Di Permukaannya Sehingga Sinar Yang Misalnya Tampak Samping Begitu Ini Ini Kalau Tampak Samping Ini Misalnya Lempengnya Lempengnya Ada Penyokongnya Kemudian Ada Silika Di Atasnya Begitu Silika Penyokongnya Misal Kaca Atau Sorry Jelek Kemudian Kaca Atau Aluminium Kalau Biasanya Kita Yang Sudah Jadi Aluminium Nah Kemudian Pada Saat Disini Ada Senyawa Misalnya Nah Ini Di permukaan Ini Ada Ada Senyawanya Yang Terabsopsi Di permukaan Nah Sehingga Silika Yang Di bawah Bercak Ini Begitu Di saat Ini Disinari Dengan UV Tadi Ya Maka Dia Akan Menyerap Sinar Kan Senyawanya Ini Mampu Karena Punya Gugus Chromophore Menyerap Sinar Maka Indikator Yang Ada Di Bawah Ini Dia Sudah Tidak Apa Ya Karena Energi Dari UV Ini Sudah Diserap Begitu Maka Energi Yang Sampai Ke Indikator Floresensi Itu Menjadi Berkurang Nah Sehingga Indikator Floresensi Ini Terhambat Eksitasinya Jadi Tidak Tidak Exitasi Ke Energi Yang Lebih Tinggi Sama Seperti Kalau Tidak Ada Bercak Sehingga Elektron Yang Ada Pada Indikator Floresensi Begitu Ya Dia Tidak Mendapatkan Cukup Sinar Untuk Dia Bisa Ber Floresensi Sehingga Disini Sering Disebut Peredaman Floresensi Jadi Kenapa Kalau meredam Ya Itu Tadi Ya Karena Energi Yang Sampai Ke Atau Yang Diterima Oleh Indikator Floresensi Tidak Cukup Untuk Mengalami Eksitasi Dan Mengalami Mengalami Eksitasi Ke Energi Yang Terjadi Floresensi Selain Itu Juga Senyawanya Atau Zatnya Begitu Ya Dia Menyerap Sinar Tetapi Dia Tidak Terjadi Floresensi Ya Karena Senyawa Bisa Floresensi Atau Tidak Itu Ada Syaratnya Ya Itu Syaratnya Dia Jelas Harus Minya Chromofor Kemudian Strukturnya Harus Rigid Begitu Ya Atau Kaku Jadi Hanya Senyawa-senyawa Tertentu Saja Yang Dia Bisa Floresensi Tidak Semua Senyawa Oke Itu Terjadi Peredaman Floresensi Nah Oleh karena itu Lempeng ini Kalau kita Misalnya Tidak ada Bercaknya Lempeng ini Kalau dilihat Di UV 254 Tadi Adalah Berpendar Atau Mengalami Floresensi Kehijauan Tapi pada Saat Dicek Di 366 366 Penampakannya Adalah Warnanya Ungu Karena Pentulan Dari Sinar UV 366 Warnanya Ungu Ini Permukaannya Putih Sehingga Sama Kertas Kalau Kertas Putih Ada Cahaya Ungu Nanti Di permukaannya Terlihat Ungu Jadi Dari Pantulan Sinar Bukan Karena Dia Perfloresensi Kenapa Tidak Bisa Perfloresensi Tadi Karena Misalnya Kita Bayangkan Ini Sebuah Elektron Sebuah Elektron Ada Di Tingkat Dasar Ini Gambar Tingkat Energi Kalau Ini Tadi Gambar Silika Dari Samping Samping Kalau Ini Tingkat Energi Misalnya Suatu Elektron Ini Di Energi Tingkat Dasar Atau Nol Begitu Kemudian Ini Ada Kulit Kulit Orbital Dia Memiliki Energi Tertentu Misalnya Misalnya Kalau Dia Disinari Dengan 254 Dia Akan Mencapai Ke Energi Ini Misalnya Pindah Kesini Elektron Awalnya Dari Sini Pindah Ke Atas Sini Pada Saat Dia Kembali Ketingkat Dasar Energi Yang Sudah Dia Terima Itu Die Emisikan Dilepaskan Pelepasannya Itu Dalam Bentuk Sinar Maka Terjadilah Fluoresensi Tapi Pada Saat Misalkan Dia Diberi Ini Pada Kondisi 254 Indikator Fluoresensi Pada 254 Pada 366 366 Kita Tahu Bahwa Hubungan Panjang Gelombang Dengan Energi Berbanding Terbalik Jadi Kalau Energi Di 366 Itu Akan Lebih Kecil Energinya Dibandingkan 254 Karena Berbanding Terbalik Jadi Elektron Dari Indikator Fluoresensi Itu Awalnya Di tingkat Dasar Tapi Dia Menerima Tapi Energinya Lebih Rendah Misalnya Di Sini Padahal Di Posisi Ini Kalau Dia Akan Kembali Ketingkat Dasar Tidak Terjadi Fluoresensi Jadi Fluoresensi Itu Pada Saat Dia Turun Dari Sisi Ini Ke Elektron Itu Pindah Kulit Orbital Kalau Di Posisi Energi Yang Disini Kemudian Dia Kembali Ketingkat Dasar Pada Saat Di 366 Energinya Tidak Cukup Untuk Membuat Elektron Molekulnya Ini Mengalami Fluoresensi Karena Energinya Lebih Rendah Perbedaan Penampakan Silika Di UV 254 Dan UV 366 Jadi Kalau 254 Bisa Ber Fluoresensi 366 Karena Energinya Lebih Rendah Daripada 254 Maka Fluoresensi Tidak Terjadi Kalau Senyawa Bagaimana Senyawa Di 254 Kalau Memang Dia Tidak Punya Kemampuan Untuk Berfluoresensi Dia Akan Mengalami Peredaman Fluoresensi Kalau Dia Punya Chromofor Dan Mampu Menyerap Sinar UV Kenapa Ada Deteksi 366 Ini Beda Lagi Jadi Senyawa Organik Senyawa Yang Terdiri Ada Rantai Karbon Bensin Dan Sebagainya Itu Di Ada Kondisi Strukturnya Tadi Rijid Atau Kaku Maka Dia Bisa Mengalami Fluoresensi Tetapi Di Areanya Adalah Di Area 366 Jadi Untuk Indikator Fluoresensi Itu Dia Tidak Akan Mengalami Fluoresensi Di 366 Tapi Untuk Senyawa-senyawa Organik Yang Dia Memiliki Ciri Ciri Tertentu Tadi Pada Molekulnya Maka Dia Bisa Ber Fluoresensi Sehingga Kalau Dilihat Di UV366 Itu Adalah Kekasan Fluoresensi Dari Senyawanya Yang Dilihat Kekasan Tampilan Fluoresensi Yang Kas Di Suatu Senyawa Tapi Tidak Semua Senyawa Bisa Mengalami Fluoresensi Tampilan Di 366 Coba Kita Lihat Nah Ini Warnanya Ini Tergantung Fotonya Fluoresensinya Yang Tampil Terlihat Fluoresensi Begitu Ini Kekuningan Ini Fluoresensi Biru Misalnya Ini Misalnya Tampilan Yang Lain Beda Ada Ada Terlihat Hitam Ada Yang Terlihat Ini Perubahan Warna Dari Scan Kemudian Dilakukan Penyemprotan Dengan Reaksi Semprot Yang Sesuai Ini Penyemprotan Jadi Penyemprotan Dilihatnya Sudah Di Sinar Tampak Begitu Karena Dengan Penyemprotan Itu Dengan Mekanisme Reaksi Tertentu Menyebabkan Senyawa Yang Tadinya Tidak Memiliki Chromover Yang Panjang Tidak Berwarna Seperti Itu Atau Dia Hanya Menyerap Di UV Saja Di area UV Kita Ingat Bahwa UV Itu Kan Areanya 200 Sampai 400 Yang Tadi Yang Dipakai 254 Sama 366 Sedangkan Visible Itu 400 Sampai 800 Nanometer Jadi Awalnya Senyawanya Kalau Dia Hanya Punya Chromover Begitu Di bawah 400 Kemampuan Menyerap Senyawanya Tetapi Dengan Dia Direaksikan Maka Strukturnya Menjadi Berubah Menjadi Memiliki Mungkin Chromover Yang Panjang Atau Terbentuk Ikatan Kompleks Misalnya Yang Berwarna Di Sinar Visible Sinar Tampak Oke Ini Dengan Preaksi Preaksi Kasnya Masing Masing Nah Besok Pas Uas Anda Akan Lebih Detil Permasing Masing Golongan Senyawa Begitu Karakter Karakter KLT Jadi Nanti Dari Bercaknya Kemudian Nanti Dilakukan Pengecekan Berapa Serapan Atau Fluoresensinya Misalkan Bisa Disetting Di Alatnya Nanti Akan Muncul Luas Area Bercaknya Tapi Bisa Juga Analisis Kuantitatif Dengan Spektro Jadi Bercaknya Yang Di KLT Itu Dikerok Disari Dengan Pelarut Polar Misalnya Etanol Begitu Kemudian Disaring Dan Dilanjutkan Dengan Mengukur Ke Alat Spektro Nanti Dari Absorbansi Yang Muncul Itu Bisa Dibandingkan Dengan Baku Untuk Penetapan Kadarnya Bisa Dengan Kurva Baku Atau Melaksanakannya Jadi Siapkan Chamber Siapkan Lempeng Yang Untuk Dielusi Kemudian Dilakukan Elusi Dan Dilakukan Identifikasi Bercak Nah Chamber Isi Cairannya Harus Lebih Rendah Daripada Titik Totolan Makanya Biasanya Kita Kalau Chamber Kecil Itu Satu Senti Isi Cairannya Ketinggian Dari Fase Geraknya Harus Lebih Rendah Dari Satu Senti Kemudian Letakkan Kertas Saring Agar Cairannya Nanti Akhirnya Akan Merambat Ke Atas Nah Fungsinya Apa Kertas Saring Ini Jadi Dia Tidak Hanya Sebagai Penanda Bahwa Sudah Jenuh Begitu Tetapi Ini Juga Punya Peran Dalam Menjenuhkan Jadi Dengan Dia Ada Terserap Di Kertas Saring Maka Udara Yang Disejajar Dengan Kertas Saring Ini Di Permukaannya Begitu Maka Dia Akan Ada Gas Dari Gas Dari Cairan Penyarinya Itu Yang Nanti Akan Membantu Proses Penjenuhan Di Dalam Alat Ini Sehingga Kalau Saya Begitu Pada Saat Sudah Jenuh Kemudian Lempeng Akan Dimasukkan Ini Tidak Akan Saya Ambil Begitu Karena Dia Punya Peran Untuk Menjenuhkan Chamber Itu Jadi Bisa Dibayangkan Pada Saat Ini Diambil Misalnya Maka Kejenuhan Di Dalam Chamber Ini Akan Terganggu Nanti Bisa Berdampak Terhadap Pemisahan Senyawanya Kemudian Menyiapkan Lempeng Untuk Dielusi Ditandai Pensil Tapi Kalau Saya Menandainya Itu Di Samping Biasanya Di Samping TLC Jadi Tidak Dengan Garis Karena Dalam Pemikiran Saya Kalau Itu Di Garis Bisa Merubah Permukaan Dari Fase Diamnya Begitu Kemudian Totalkan Tanpa Menyentuh Fase Diam Kemudian Diameter Bercaknya Kira-kira Di bawah 3 mm Untuk Senyawa Khusus Itu Bisa 3-6 Millimeter Jarang Atar Bercak Jangan Terlalu Dekat Diatur Sesuai Dengan Lebarnya Lempeng Jadi Tidak Jangan Sampai Lempeng Lebar Misalnya Tapi Kalian Notalkannya Di sini Sama Di sini Ini Tidak 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 Imbang Begitu Jadi Dimaksimalkan Isi Dari Lempeng Ini Kemudian Penotolannya Jaraknya Disesuaikan Agar Simetris Kemudian Jika Lebih dari Satu Totolan Diameter Bercak Jangan Bertambah Jadi Penotolan Yang lebih Dari Satu Kali Misalnya Ditotolkan Kalau tidak Begitu Kelihatan Ditotolkan Lagi Maka Harus Menunggu Penotolan Pertamanya Kering Dulu Karena Nanti Kalau tidak Kering Maka Melebar Nanti Titik Totolannya Oke Ini Menyiapkan Lempeng Dia Jadi Seperti Ini Ditandai Garis Di Samping Kemudian Untuk Elusi Masukkan Ke Chamber Masukkan Di Chamber Jangan Terlalu Lama Membuka Chamber Jadi Harus Segera Mungkin Ini Dibuka Sebentar Celupkan Tutup Lagi Karena Bisa Mengganggu Proses Penjenuhan Di Dalam Chamber Yakinkan Bercak Tidak Terendam Di Cairan Jika Sudah Sampai Batas Atas Segera Ditandai Jadi Kita Biasakan Ini Tidak Harus Satu Senti Begitu Tetapi Menyesuaikan Lempeng Potongan Lempeng Yang Ada Jadi Misalkan Satu Senti Ini Tergantung Cukupnya Di Lempeng Itu Berapa Senti Mengelusinya Tapi Ini Harus Ada Tidak Harus Satu Senti Bisa 0,8 Senti 0,7 0,5 Misalnya Tapi Harus Ada Sisa Di Atas Batas Elusinya Ini Kemudian Jika Sudah Sampai Batas Atas Segera Tandai Dengan Pensil Kemudian Jika Terlihat Satu Bercak Saja Misalnya Di Sini Artinya Apa Artinya Tidak Ada Senyawa Lain Berarti Secara TLC Dia Murni Di Masing Toto Lahan Ini Tetapi Ini Harus Dipertegas Dengan Menggunakan Sistem Fase Segera Yang Berbeda Jadi Minimal Tiga Sistem Fase Segera Begitu Untuk Mengecek Jadi Belum Tentu Dengan Fase Segera Ini Cocok Semua Mungkin Ini Campuran Dari Beberapa Senyawa Kemudian Dicari Nanti Dengan Sistem Fase Segera Yang Lain Bisa Saja Dia Menjadi Terpisah Demikian Materi Tambahan Terkait Dengan Kromatografi Bara Tidak Tidak Bara Tidak 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 Tidak